Terima kasih Ketua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kepada kita semua Bapak, Bapak, teman-teman Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya benggakan Pak Menteri, Pak Ketua Komisi SN Pak Kepala Badan Kepagawian Negara Dan jajarannya semua yang hadir di ruangan ini Pak Menteri Kami sudah mendengar Tadi paparan singkat tapi padat dari Pak Menteri Mengenai SN ini Yang meliputi PNS dan P3K P3K Yang dibagi dua Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2017 Tentang manajemen PNS Dan PP No. 49 2018 tentang manajemen P3K Memang jelas dalam pamparan Pak Menteri Ya cukup bagus Pak Dan kita apresiasi Ya Pak Menteri dan pamparan ini Dan kami yakin Pak Menteri betul-betul tegak lurus Ya kan lancang depan Di dalam Penerimaan CPNS ini Pak Menteri Saya kenal betul Menteri kita ini Karena kita Merah membara Sampai saat ini Kan begitu Dan saya tahu pola pikir beliau Dan saya tahu karakter dan mentalitas beliau Tapi satu hal Pak Menteri Dan ini Penamanya untuk Komisi SN dan Pak Kepala Badan Kepala Negara Yang pertama Saya ingin Bukan mempertanyakan Kalau mempertanyakan Mempersoalkan Tapi menanyakan Ya Kepada Pak Menteri Ini kan ada P3K Pak Menteri Ya Terus Ada CPNS Ini jelas semua disini Saya mau tanya Pak Menteri Dimana posisi honorer Ya kan Kalau ada posisinya Diletakkan dimana Dalam P3K misalnya Berapa persen Ya kan Kuota untuk honorer tersebut Yang kedua Pak Menteri Tentu kita ingat PP 41 tahun 2020 Pak Menteri Tentang pengalihan Ya kan Pegawai KPK Menjadi ASN Dan atau P3K Kalau mereka tidak mau Menjadi ASN Ya kan Sebagai tindak lanjut Dari Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK Nah di PP ini kan Kalau saya tidak salah Di peraturan komisi Pak Menteri Ya disitu tidak dipersoalkan usia 35 Masih bisa jadi ASN Kan begitu Pak Menteri Dan Pak Kepala BKN Nah bagaimana Tentang honorer ini Pak Kenapa ada pengecualian Ya melalui PP 412020 Terhadap KPK Walaupun mereka itu Komisi yang sudah bekerja Sekian lama Tetapi honorer ini kan Jauh bekerja Lebih sekian lama Pak Nah kenapa ada pengecualian nih Seperti guru Di daerah Pak Nah saya bicarakan Karena banyak masuk surat ke sini Pak Dan kami sudah RDPU juga Dengan GTH3K Saya lupa namanya itu Ya mereka dari guru Dari tenaga kesehatan Ya dan dari Honorer lain Ya mereka Mohon Diperhatikan Pak Ini bagaimana Pak Menteri Kenapa ada kegugusan Kepada KPK itu Sementara ini sama-sama Pekerja semua Pak Pekerja yang tulus Pak Guru honorer Tanpa guru kita tidak bisa duduk di sini Pak Akan begitu Ini kan mulia Pak semua KPK juga mulia Guru lebih mulia Bagi saya khususnya Tentu kita sepakat Kita juga Memuliakanlah para guru ini Pak Para tenaga kesehatan Nah dimana Bagaimana ini Pak Menteri Iya kan Ini hanya Pertanyaan kepada Pak Menteri Mudah-mudahan bisa menjadi Mudah-mudahan Pak Menteri Bisa membuat terobosan Pak Untuk ini Pak Ini kan demi Bangsa dan negara Demi nawacita Pak Jokowi itu sendiri Nah Yang ketiga Pak Menteri Dan Ini khusus kepada Kepala Badan Kepagaman Negara Tadi Bapak menyampaikan Tentang Usulan kebutuhan anggaran seleksi CPNS Dengan prokes Pak Itu lebih kurang 203 miliar 774 642 900 Kan begitu Pak Nah Biar saya tidak salah dengar Dan kami tidak salah Salah menerima Pak Ini diajukan Ke DPR Atau langsung ke kementerian Pak Kementerian Keuangan Atau nanti dijelaskan Iya kan Kalau ke DPR Kami tidak pernah Tahu ini Pak Kalau diajukan Mana bukti pengajuan Pak Akan begitu Tolong jelaskan Biar kita semua Transparan di sini Pak Ini uang Kecil Pak Bagi orang yang merasa Uangnya besar Kan begitu Pak Tapi bagi kita semua Apalagi Pak Menteri Ini uang besar Sangat besar sekali nih Iya kan Kalau saya dengan Pak Menteri ini Cukup cerutus Selesai semua Pak Kan begitu Nah Pak Menteri Ini kan Selisih antara jumlah Kebutuhan ASN Dengan jumlah rencana Penetapan formasi ASN 2021 Sebesar 533.836 Kan begitu Pak Selisihnya Iya kan Nah Bagaimana caranya Pak Menteri Meningkatkan jumlah Formasi ini Pak Karena kan jutaan nih Pak Bagaimana caranya Pak Menteri Meningkatkan formasi ini Pak Supaya ini bisa optimal Di tahun 2021 Pak Menteri Saya yakin Pak Menteri bisa lah Pak Menteri ini kan Manusia penerobos Dan selalu bikin terobosan yang Cerdas Kan begitu Pak Yang terakhir Kalau tadi Pak Menteri Berbicara tentang Pasukan Calo Gentayangan Pak Nah ini menarik Pak Bapak sendiri mengatakan Pasukan Calo Gentayangan Kalau Bapak sudah bicara begitu Berarti Bapak sudah pernah mendengar Walaupun mungkin tidak pernah Melihat Apalagi merasakan Pak Kan begitu Jadi Pak Menteri mengatakan Ini akan Diminimize Bukan dihapuskan Iya kan Tetapi Pak Kepala Badan Pekatuan Negara Mengatakan Untuk Menghindarkan Para Calo Blah-blah-blah Untuk menghindarkan Kebocoran Maka kami sudah membentuk Konsorsium Iya kan Dan kami sudah membentuk Sistem Yang cukup mantap Kan begitu Saya mau sampaikan Pak Menteri Mungkin Pak Menteri belum tahu Dan pasti tidak tahu lah ini Hanya mendengar rumor saja Rumor mengenai Pasukan Calo Gentayangan Pak Tentang konsorsium Pertanyaan saya itu Sebenarnya Siapa saja Pak Konsorsium itu Ini harus jelas Pak Iya kan Karena Untuk Pansel Calon PNS Dan Ya P3K itu Yang pimpin itu kan Kalau saya tidak salah Kepala Badan Ya Kepala Badan Kepala Negara Pak Itu yang pimpin Pak Iya kan Unsurnya itu Tentu Kemenpan RB BKN Kemendikbud Pak Begitu Pak ya Ada gak Kemendikbud Pak Dan BSSN Iya Pak ya Nah Pak Menteri Saya mau sampaikan dalam Sidang yang mulia ini Dalam rap yang mulia ini Apakah Pak Menteri Tidak pernah Melakukan penerawangan Pak Bahwa Sesungguhnya ada tim Ya Ada istilah tim di luar dan tim di dalam Pak Walaupun katanya ini sudah Apa namanya Dibuat secara mantap Ya secara Apa namanya Teknologi Tapi kan semua yang kerjainya kan manusia juga Pak Yang memasahi Pak Ya kan Apakah Pak Menteri Tidak pernah Terpikir Untuk mencari Ada gak mafianya ini Pak Iya kan Saya jelas mengatakan Ada tim di luar Ada tim di dalam Pak Saya akan buktikan nanti Pak Saya akan buktikan Dan nanti akan saya bisa Saya akan bicara ke Pak Menteri Iya kan Empat mata Pak Mengenai ini Ini ada timnya Pak Ada timnya Pak Iya kan Ada timnya Apa itu timnya Tim itu Adalah Tim di luar itu Dipimpin oleh seseorang Pak Seseorang Yang Diduga Telah bergerak sama dengan semua unsur Khususnya untuk keamanan aplikasi Pak Dan sistem Pak Menteri Ya Aplikasi sistem Dan uji transparansinya Ya Untuk memastikan tujuan itu tercapai Pak Ada timnya Pak Nah coba nanti Pak Menteri telusuri nih Pak Pak Menteri bisa bikin tim Tim Sabu Jagat internal Pak Iya kan Kenapa ada tim ini Pak Ya Supaya Kelihatan Tes itu berjalan cukup fair Mencegah pemain lain Pak Pemain lain inilah yang disebut sebagai pasukan calo gentayangan Pak Yang spekulatif Pak ketua mengatakan sudah datang ke beliau Ke saya sudah datang juga Pak Minta tolong Oh saya bilang enggak Kita enggak paham Kita enggak mau Digari Pak Enggak paham kita Nah inilah tim-tim gentayangan Pak Ya inilah pasukan gentayangan itu Pak Iya kan Tapi ada Ada yang namanya Calo Sifatnya spekulatif Ada jaringan Atau sindikat Inilah tim di dalam dan tim di luar Pak Menteri Iya kan Ini sudah lama Berada Ada ini Pak Sudah lama Pak Sudah lama ini Pak Jangan sampai nanti Tim kuningan muncul Pak Ke tim dalam Kan begitu Pak Iya kan Jangan nanti tim kuningan seperti masuk ke tim senayan Pak Ya kita kan harus berpera-pera aja bicara Pak Ini karena kita mitra Pak Kita harus terbuka Kan begitu Iya kan Nah mengenai berapa biaya Ya itu sudah tidak rahasia Pak Saudara saya sudah kena Pak Kena 200 juta Ada yang 300 Pak Jadi ini kalau saya istilahkan Keistilah Bilkada Pak TSM Terstruktur Sistemik Masif Pak Ini cukup serius Pak Tolong Pak Apa namanya Kepala BKN Dibantulah Pak Menteri Demikian juga dengan Kedua Keputu Di ASN Beliau ini kan taunya Tegak lurus Lurus Pak Saya ulangnya cukup dikasih Cerutu selesai Itu barang Pak Ya kalau tidak Covid ini Kita suka nyanyi-nyanyi juga 2-3 lagu selesai Kasian beliau Pak Tolong dikawallah Iya kan Nanti kami akan bicara Empat matangan Pak Menteri Mengenai ini Supaya ini tuntas Pak Gitu loh Ke IPDN Orang banyak minta tolong Itu mitra komisi 2 Pak Mendagri Tapi mereka mengatakan Tidak bisa Karena semua Ya harus melalui Bapak-bapak depan saya ini Pak Yo kita aplos Pak Gitu loh Nanti kita akan teliti Pak Apakah ini betul-betul Lolos secara Lulus Pak Kan ada yang Lolos secara tidak lulus Pak Ada lulus tapi tak lolos Apa gitu Pak Demikian Pak Menteri Ya ini bukan Apa namanya Mengkritik Ini mengkritisi Pak Supaya betul-betul Mitra kami ini Mitra yang betul-betul Bisa diantalkan Dan mitra yang betul-betul Bersih semua Pak Demikian Ketua Terima kasih Terima kasih Pak Jumat